Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Perkenalkan nama saya Marjukidona Siregar SPD Tata 4 Kelompok 1 Lecar CPNS Tahun 2022 Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai pengampu materi yaitu Ibu Yamnur Mahlia SST M. Nukes Sedangkan Badan Penyelinggara Yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Utara Baik dalam sistem pelayanan akuntabel Atau akuntabilitas adalah Kewajiban bertanggung jawab kepada seseorang Atau organisasi yang diberikan amanan Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk Mempertanggung jawabkan segala tindak tanduknya Sebagai pelayan publik pada atas Lembaga pembina dan lebih luasnya kepada publik Ini pernyataan dari Matsi Lija dan John K. pada tahun 2017 Selain daripada itu Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu Kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya Masing-masing Dalam konteks perilaku akuntabilitas seorang ASN yang berahlak Harus memiliki sifat perilaku seperti di bawah ini Satu, melakukan melaksanakan tugas dengan jujur Bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi Dua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara Secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien Tiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatan Dengan berintegritas tinggi Ada pun tingkatan akuntabilitas itu sendiri Yaitu Satu, akuntabilitas stakeholder Dua, akuntabilitas organisasi Tiga, akuntabilitas kelompok Empat, akuntabilitas individu Dan yang terakhir, akuntabilitas personal Dari penjelasan tentang materi akuntabilitas Saya akan memberikan sebuah contoh Untuk kita selesaikan bersama Seorang warga biasa pergi ke dinas pelayanan masyarakat Buna membuat dokumen pribadinya Sampai di sana, warga tersebut meminta Dan memohon kepada petugas pelayanan Untuk diselesaikan dokumen yang ia bawa siap secepatnya Namun dalam perjanjian EOSOP Di dinas tersebut sudah menerbitkan bahwa Segala dokumen pribadi siap dalam waktu jangka tiga hari Karena warga tersebut sangat membutuhkan Agar dokumen tersebut siap Secepatnya guna keterluan BPJS Untuk itu Untuk menyelesaikan persoalan tersebut Sebagai ASN Kita harus konsisten dan atraktif Guna menyelesaikan persoalan tersebut Memiliki komitmen yang tinggi Guna membantu masalah itu Ketika ada persoalan seperti itu Sebagai seorang ASN Harus bersikap transparan dan Mengamati sebuah persoalan Untuk mencari jalan ke luar Serta dapat dipercaya sebagai penolong Dan pelindung bagi masyarakat dan negara Serta dapat dipercaya sebagai penolong Kembali masalah itu Serta berurusan Mov MOSFJontor Keluar bosan Terima kasih telah menonton!